Oleh Gus Maimin, ini adalah keberhasilan para kiai, buyai, para ulama yang telah mengkader Gus Maimin menjadi tokoh yang dasar luar biasa hari ini. Memang nasib belum berpihak, tapi mari kita berdoa, semoga 2029 menjadi milik PKB. Semoga Gus Maimin tidak hanya jadi cawapres lagi, tetapi jadi cawapres. Saya yakin dan percaya, kalau seluruh Nairin kompak, jadilah dia. Siap? PKB mana suaranya? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang muria untuk Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia. Iya luar biasa sekali Pak Bambang Susatyo ini kalau beliau ini memang senior tapi posisinya. Karena sebagai Ketua MPR RI dan yang berikutnya ini senior beneran. Untuk itu kami panggil dengan hormat dan tentu dengan cinta. Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya muliakan para kia, para tokoh yang menghadirin acara khusus pada malam hari ini. Terlebih lagi secara khusus adalah kepada Ketua Umum PPP PKB, Gus Muaymin. Saya memiliki subjektifitas tersendiri kepada Gus Muaymin ini karena memang hubungan yang sudah berjalan dari puluhan tahun. Tentu sejalan juga dengan berkembang. BKB sebagai institusi pandai politik di bawah pemimpinan. Selalu wajar saja kalau saya mainkan lebih senior, lebih sedikit saja. Hanya pantau toleratif. Pemimpinan lalu, emang kembang lebih seluruh. Sama-sama ada kenaikan. Pemimpinan lalu ini juga seluruh. Saya ini mengandalkan, Master dan PKB tidak boleh berpisah. Pemimpinan lalu ini juga satu kursi. Ini menandakan, Nasdem dan PKB tidak boleh berpisah ke mana pun juga. Amin 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 jadi disini saya juga melihat Hai begitu hebat diatur suasana protokolers tempat duduk yang ada ketua umum PKB di tengah Hai yang senior sebelah kanan tokoh yang luar biasa Bung Dasko kita berikan tepuk tangan ada di sebelah kiri khusus untuk Bung Dasko ini saya perlu nyatakan di tempat ini inilah tokoh The Rising Star kita ke depan ya mudah-mudahan dengan kolaborasi sinergisitas yang terjadi komunikasi yang tidak kaku komunikasi yang cair komunikasi yang membuka wawasan itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan kita berbangsa dan negara Indonesia membutuhkan kita dalam suasana kebatinan yang semakin dekat satu sama lain bukan sebaliknya Indonesia membutuhkan betapa pentingnya kaku dan tidak mau menang sendiri seluruh doa dan kerabat ini menginginkan progres yang lebih baik dari apa yang kita telah miliki selamanya maka pada akarlah PKB yang ke-26 menit segerus 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 kernas dari mulut hati saya yang paling menjalani untuk dan ada sama seluruh pelbagai besar nasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Iya, berikan kebukaan lembutnya sekali lagi untuk Bapak Surya Fado. Luar biasa ya. Jadi PKB dan Asya sudah tidak boleh berpisah. Itu-itu jadi doa ya. Itu kayaknya kebawah lagunya Malik gitu ya, romantis. Romantis, romantis sampai akhir. Romantis, benar. Jadi tadi beliau mengatakan bahwa di tengah-tengah kita ini sudah hadir Christing Star. Yes. Untuk itu kita langsung saja mendengarkan testimoni dari Bapak Dasko. Iya, tapi sebelumnya Bapak Dasko, kita akan menyaksikan satu video dulu ya, sebelum Bapak Dasko naik ke atas panggung. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Kejutan ini, kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pak Ketua Umum yang hadir pada hari ini Para alim ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya mewakili Pak Prabowo yang sedianya harus hadir Tapi kemudian ditugaskan oleh Presiden Untuk mewakili dalam satu acara di luar negeri Sehingga pada hari ini Saya dan rekan-rekan dari Partai Gerindra Yang diwajibkan oleh Pak Prabowo Untuk tidak bisa harus hadir Untuk mandiri acara yang meriah pada saat tadi Kalau saya tidak akan berpanjang lebar Bahwa memang seperti yang tadi sudah disampaikan Kepiwaian Yusmu Aibin ini sudah tidak bisa diragukan lagi Dalam menanggung lain Dari masa-masa hingga saat ini Tapi ini belum puncaknya nanti Tadi Mas Bambang bilang Ada waktunya nanti PKB akan mencapai ucapnya Oleh karena itu Saya hanya mengotip Tadi yang Pak Surya Palas sudah sampaikan Bahwa Bangsa Indonesia Itu membutuhkan kita Oleh karena itu Kedepan PKB Gerindra Semua partai harus bersama-sama Dan karena tadi Sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama Kami tunggu PKB Untuk masuk Dalam pemerintahan Terima kasih Terima kasih Semoga makin Semoga makin Bapak Ibu Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan Ketua Umum dari PPKB, Bukol, Nabi Abdul Rahim, Niskandar, NDSI Seluruh jajaran, mohon maaf saya bisa disebutkan satu persatu Juga pimpinan MPR dan DPR RI, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Para pimpinan partai politik dan juga perukiai, ibu-ibu nyai Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa orang yang rasa takzim dan hormat saya Hadirin hadirat yang berbahagia Sebuah kehormatan bagi saya dan sekaligus sebuah kebahagiaan Bisa hadir dalam acara harlah ke-26 partai kebangkitan bangsa Ini merupakan dalam sebuah pantun yang saya buat, sungguh indah permadani Membeli dari pondok cabai Sungguh bahagia Hati ini hadir diharlah dan bukanlah sebuah kebahagiaan Tentu saya akresiasi bahwa 26 tahun partai kebangkitan bangsa sudah memberikan kiprah nyata Bukan hanya sekadar di legislatif, tetapi juga di eksekutif Karena memang sedemikian banyak diberi peran-peran kementerian Sehingga bisa terlihat betul apa yang telah dilakukan oleh partai kebangkitan bangsa Dan itu yang kemudian membawa partai ini Alhamdulillah pada tahun 2024 ini bisa mencapai peraihan yang terbaik Selamat Gus Semoga semakin pemilu ke depan juga semakin meningkat Cuma jelas kita dengan PKS jangan jauh-jauh lucu Kalau PKB 100, PKS 99 Dan menjadi sebuah kesyukuran Bagi partai PKS Bisa membersamai pada saat Bill Press 2024 24 tahun yang lalu Saya kira ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi PKS Karena Alhamdulillah dengan demikian stigma-stigma yang selama ini muncul terhadap PKS Terima kasih telah berusaha Ini adalah kehidupan Bustani dan PKB Satu kali menyadari bahwa kolaborasi yang sudah dibangun ini Kiranya jangan berhenti sampai pemilu atau tim press saja Tapi kiranya kita akan bangun juga pada kesempatan yang akan datang Kalau kemarin kita sudah mengusung Gus Ami Untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia Kiranya di 2024 di Pilkada telah Tidak Allah bisa bersama-sama Gus Hanya saya mengungkapkan dalam sebuah pantun Gus Dari Bekasi naik kereta Turunnya di stasiun Sudirman PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta Rumah Anies dan Sohibur Iman Kita nampaknya dalam kehidupan berkualitik Ini membangun tadi kebersamaan di seluruh diadah Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih Nah itu dari Partai Gwimran Maka berikan taruh untuk BKI Karena saya diajari oleh Pak Kiai Dan juga tadi Pak Dasko sudah mengungkapkan Bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa Karena memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedikit besar Untuk memujukkan semua perhadaban besar Sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri Dan begitu juga tidak mungkin oleh partai Satu partai raja Karena para dia yang mengajarkan kepada saya Dalam mutayan syair basara Mata yang berbunyi Jika ada seribu orang yang membangun cukup dihancurkannya oleh satu orang saja Bagaimana mungkin Kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang Menghancurkan kebangunan itu Akan semakin jauh dari harapan Oleh karena itu Saya kira Untuk pada sekolah khususnya dan di Geri Rang Dan juga akan terlalu PKM Dan juga akan terlalu PKM Dan juga akan terlalu sekolah khususnya dan PKP Karena saya akan melakukan seperti ini Banyakannya di Mbak Kusulian Kusulian ini tidak lupanya takut makanya tempat duduk saya dibisahkan sebelah sekali lagi saya berkata mudah-mudahan bersamaan dalam hal lain waktu nanti manteng bangsa insya Allah akan membuat hari ini bisa bangkit kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Kadang bersama Kadang menjengkelkan Tapi insyaallah Kalau dengan saudara tua Dengan kakaknya Insyaallah tidak Hanya memang saat ini Kita sudah melalui jaji Allah Bahwa segala sesuatu Akan diperkirikan Oke pak Insyaallah Saya doakan PKB saudara Muda kami Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan lupa Saya ingin kabarnya Karena beberapa waktu lalu Sudah janji dengan saya Dukung ya Sekali lagi pada Sekinap seluruh sejarah Partik bagikan bangsa Di seluruh Indonesia Selamat milat Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan kita berikan Aplaus kepada Bapak Muhammad Martiano Selanjutnya ketua Umum partai persatuan Pembangunan Atas kata sambutan yang Sangat agak biasa indah Untuk Selamat menikmati Selamat milat Dan bukernas partai kebahagiaan bangsa Di usia ke-26 Kami doakan PKB Semakin matang dan solid Sehingga Bisa menegaskan Penabdian Menjadi partai politik Yang terus berkontribusi Mengawal Indonesia menjadi negara maju Di masa-masa Yang akan datang Kepada ketua BKB Cainin Sahabat kami Semoga persoalan kita Tidak lekang oleh panas Tidak lapu oleh hujan Mari terus bersama-sama Membangun dan menjaga Demokrasi Indonesia Mohon maaf Sedang di Surabaya Lanjut ke Papua Hari ini Sampai besok malam Temani Bapak Presiden Terima kasih Bila tobi walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Teman-teman semuanya Kita heal dulu ya Dari tadi kok kayaknya Kita gak ada heal-heal nih Kurang semangat Kalau gak ada heal PKB Oke Iya PKB Amin Kurang keras Kurang keras dan kurang kompak Ya PKB Amin PKB Soli PKB Menara PKB Amin Soli Menara Memimpin kita Usul Menara Luar biasa Ya Bapak Ibu Dan para penengani berbahagia 26 tahun perjalanan PKB Memimpin Indonesia Kepimpinan Bersama Emin dan perjuangan Dan dedikasi Para kader seluruh Indonesia Telah memantapkan PKB Sebagai partai Yang Unggul Dan Tahan Banting Kita akan lihat catatan Sekilas Bahwa pada tahun Pemilu 99 Perolehan suara PKB 13,2 juta Dan kursi di DPR RI Ada 51 Lalu pemilu 2004 Suara PKB 11,99 juta Kursi di DPR RI Ada 52 kursi Lalu pemilu 2009 Suara PKB Lumayan 5,19 juta Dan kursi PKB 28 kursi Tetapi pada pemilu 2024 Kita mengalami Kolam kita Yaitu Suara kita 11,29 juta Dan kursi di DPR RI 47 kursi Dan di pemilu 2019 PKB Lagi-lagi Melesa Menjadi 13,57 juta Dan kursi PKB di DPR RI 58 kursi Dan bagaimana Dengan pemilu 2024 Suara PKB 16,115,000 Dan di kursi DPR RI 68 kursi Ada pun jumlah total DPR kita di seluruh Indonesia Bapak-Ibu sekalian Coba untuk Bersuhu Suhaibin 2114 Terima kasih Untuk seluruh Kader Seluruh Indonesia Baiklah Karena kerja daripada Kader sudah sangat luar biasa Maka dari itu Selanjutnya kita akan Berikan Penghargaan Untuk Beberapa Kader Yang memiliki prestasi Yang luar biasa Untuk nama-nama yang disebutkan Mohon naik ke atas panggung Ya Untuk para calen Ya Ya Saya dulu ya Baik Yang pertama kita panggilkan Ibu Neng Supartini Bapak Haji Irsan Ya Oke Ibu Maka Bapak Asen Romy Romaya Bapak Haji Irsan Bapak Zainul Munasihid Bapak Sudian Miko Dan yang terakhir Bapak Syari Budi Luar biasa Mereka-mereka Itulah diantara Para caleg-caleg kita Yang telah Berjuang Dan berkontribusi Menumbangkan Suara 16.215.000 Dan tentunya Kami memohon Dengan hormat Untuk Ketua Umum DPP Partai Kepanggitan Bangsa Untuk memberikan Penghargaan Dan Dilanjutkan Suma Kata Sabutan Dari Ketua Umum DPP Partai Dan yang adalah pentingnya Ini yang paling penting Acara ini bisa diboykot Kalau DPP Tidak Bangsa Bapak Ahmad Dari Ketua Umum DPP Partai Kepanggitan Bangsa Dan yang sudah terrible SMOK Ketuaви Dan yang sudah begitu Herکai Dan yang sudahию Dan yang sudah terkini Dan yang sudah terkini Sampai Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami mohon kepada Bapak Irsan, Bukai Kakas Panggung, menerima pengelargaan langsung dari Ketua Umum, MPP Partai Kebangkitan Tamsa. Baik, dilanjutkan foto bersama dulu. Baik, foto bersama sudah dilaksanakan. Kami mohon dengan hormat kepada para caleg yang sudah membantu kemenangan Partai Kebangkitan Tamsa untuk pilih di tahun ini. Dan memohon kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Tamsa untuk tetap di atas panggung. Langsung saja kita mendengarkan kata sambutan dan juga pidato politik dari Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Tamsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haubla wa la quwwata indahabillah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Umum swastiastu, namo budaya, salak wajibat. Yang saya muliakan para kiai, para pelama yang saya cintai dan saya takti. Banyak sekali yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Tidak bisa sebutkan satu persatu, kecuali yang paling sepuh. Kiai Manarul Hidayah dan Kiai Syihabudin, juga Kiai Kapabit Mas Besar. Juga para kiai-kiai semua yang banyak sekali, ibunya-ibunya yang hadir yang saya muliakan. Tamu-tamu yang saya muliakan, para pimpinan ketua umum partai-partai politik, para pimpinan lembaga tinggi negara, ketua MPR yang saya hormati, wakil ketua MPR, wakil ketua DPR, yang saya hormati Bang Surya Palok, ketua umum Nasdem, Pak Profesor Dr. Sufmi Dasku, yang saya banggakan dan kita hormati, Pak Presiden BKS, Pak Ahmad Saifu, sudah benar tadi, kalau ngajak koalisi Jakarta, memang harus diawali dengan izin Pak Dasku. Yang saya hormati Bang Kusuh, luar biasa, terima kasih Bang Kusuh, Pak Ketum P3, kakak, kakak katanya P3 ini. Padahal kemarin, saya sudah bilang sama beliau, pokoknya untuk kakak apapun kita berikan, yang pun beli kakaknya lolos. Termasuk dapat berkas satu kursi, diambil, saya persilakan. Tapi nggak tahu kok bisa begini. Sama dengan yang disampaikan, nasib, pasti kita tidak bisa usah. Para pimpinan partai, Pak Sekjen Gorkan, Pak Ludwins, dikatakan saya di wakil ketua DPR, ini kumpaan ini, dari tadi nggak disebut, wakil ketua DPR, Pak Rahmat Gombel, di tangan untuk Pak Rahmat Gombel. Apa salah, wakil ketua BNI Perjuangan, ya kita iai hidayat berwakil dari pimpinan NPR, Pak Fadel Muhammad, juga wakil ketua NPR, dan seluruh tamu-tamu yang tidak bisa saya sedangkan, dan seluruh satu pimpinan partai politik, para Sekjen yang saya punya akan kebahagiaan, rasa syukur, terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian, pimpinan-pimpinan fraksi, ada fraksi Sekjen PKS, ada fraksi Kolkara, ada fraksi-fraksi yang lain yang saya cintai, saya muliakan. Sungguh rasa syukur bahagia, atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian, atas nama PKB, rasa hormat, cinta, dan tentu saja doa, semoga semuanya sehat walahir. Sayang Bapak Yandri, wakil ketua NPR RI, meskipun beda pendapat soal kansul, tapi yang sama. Pokoknya DPR itu beda pendapat biasa, kompak. Yang saya banggakan, ini lupa disebut guru saya, yang pendidik saya, yaitu Mas Eros Jarot. Lupa yang disebut, karena hari ini pakai kopia. Jadi mungkin Panitia mengira Habib dari mana, Pak Alawi atau yang lainnya. Terima kasih Mas Eros. Jadi saya ini punya dua, satu Mas Eros, satu Pak Surya Palok soal media, dan soal tulis-penulis. Terima kasih atas kehadiran para senior, para sosok, para kiai, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat dari terbagi daerah, dan juga sahabat-sahabat pengurus PKP yang diikuti sekarang terlalu di seluruh Indonesia, dari saya, yang dikaitkan saya. Pertama, saya ucapkan selamat hari lahir PKP kepada seluruh kader-kader di seluruh Indonesia. Baik yang hadir di Jakarta, maupun yang mengikuti secara virtual, terutama ketua DPJ, ketua PAC, ketua ranting, ketua-ketua kelompok masyarakat yang telah bekerja keras memberikan kontribusi bagi pemilu 2024. rasa berhormat, bangga, dan syukur atas prestasi yang telah sahabat-sahabat pengurus berikan kepada perjuangan untuk mewujudkan PKP yang kuat, yang pokok, yang insya Allah akan membawa manfaat bagi kemajuran bangsa Indonesia di masa ini. Amin. Terima kasih terkhusus, Kiai Imam dan Zuli yang tahu gak pernah keluar pesantren hari ini, hati yang spesial buat saya. Dengan kawur di sini, Giamar Duki Mustama, terima kasih Giamar Duki. Di hati saya, ketua ini tetap Giamar Duki. Soal SKR bisa saya buatkan lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya beriakan. Sekali lagi, rasa syukur, bahagia, diiringi rasa bangga yang luar biasa atas seluruh hadir-hadirat yang mengikuti tarwanya ke-26 ini. Terima kasih menyediakan waktu sampai malam lalu jam 10 sehingga Alhamdulillah bisa meriah persaudaraan kebersamaan ini dan ini bagian dari kekuatan Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan Indonesia. Saya hanya menambah sedikit saja kita sedang di persimpangan jalan. Suasana global yang sulit ekonomi kita dihadapkan pada dilema-dilema realitas global dan realitas nasional serta orang. Tidak ada jalan lain kecuali kita bersatu padu untuk bahu-bahu-bahu membahu menyelamatkan di penuhi dan penyongsong Indonesia yang makmur yang adil. Terima kasih atas ajakan Pak Dasbu semua siap bersama-sama Pak Dasbu dan PKS saya juga ikut mendaftarkan ajak juga PKS pada sebuah buka orang baru dan semua kekuatan bangsa tentu bersama-sama penata Indonesia yang sedang dikansi mengandalkan berubahnya sulit keadaan tidak semudah yang kita bayangkan ini semua menjadi kita sadar saatnya momentum ini di tengah berbagai kesulitan global dan lokal serta nasional kita jadi lagi momentum bahwa pada dasarnya ketentukan kita pada pasar itu tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah kita kurang awal semua permintaan pasar ekonomi kita berikan semuanya agar ekonomi kita bisa bertahan dengan baik sudah kita berikan semuanya kita sudah berikan agar apa agar kita tetap eksis alhamdulillah kita pasti eksis dan bisa bertahan pertumbuhan ekonomi selamat kepada pemerintah dan rakyat Indonesia ekonomi kita tetap bertahan dengan sangat memiliki tapi di sisi yang lain kita mengalami masalah yang serompos yang sulit kita akan menghadapi tatangan dan sulit yang keadaan yang kita rasakan dari pengangguran semakin banyak kesempatan kerja juga semakin sulit kemarin di DPR dibuka peluang itu BNS di DPR bersama-sama calon ASN dari berbagai kementerian itu yang bisa masuk kemarin sekitar turunan orang yang datang 20.000 kakin sulit yang apa akses akses kerja itu tantangan yang ada di penuntang mari kita jadikan momentum kesulitan-kesulitan yang tidak ada untuk kita cari jalan keluar yang paling mendasak apa itu kita bangun sistem ekonomi baru yang lebih adil dan beradab bagi kemajuan ekonomi masyarakat mari kita kembali kepada fondasi ideologi bangsa kita Pancasila Insya Allah kalau ekonomi kita merucu pada ideologi yang kita miliki Insya Allah kita bisa menyelamatkan dunia nasional kita berhadapi semua tantangan zaman dan keadaan di masa-masa yang akan datang saya yakin Allah telah mentakdirkan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan datang dan ini sudah pilihan baik namanya kalah itu biasa dalam sebuah persaingan Pak Dasko tapi saya terima kasih Bang Surya Pak Allah saya bisa ikut adil dalam kita bersyukur saya pribadi bersyukur PKB bersyukur setidaknya minimal kita telah melaksanakan kewajiban kifaya sebagai partai politik dalam memaknai demokrasi dan kompetisi yang sehat ini menjadi fondasi demokrasi kita di masa yang akan datang adil saya mohon maaf tidak bisa berpanjang kata berpanjang lebar tapi satu hal bahwa kebersamaan ini harus terus kita jangka agar Indonesia bisa eksis dan selamat yang akan datang yang sulit di masa-masa yang akan datang amin PKB sangat berterima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat seluruh partner kerja seluruh bagian dari kekuatan-kekuatan politik sosial ekonomi kemasyarakatan yang telah menjadi faktor terjuangkan 26 tahun telah menunjukkan bahwa kita bersama-sama menjadi bagian solusi kekuatan masyarakat bangsa dan negara dalam kesempatan ini di sekolah BKB ucapkan terangkasih masyarakat dan lebih putih ucapkan panggungan panggungan persamaan di dalam perjuangan ini terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang diperlukan BKB terima kasih sekali lagi semoga semua sukses dan semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada Gus Mohamim dan tetap berani yang terbang karena selanjutnya kita akan potong tubang ya potong tubang ya untuk potong tubang kita mohon dengan hormat untuk undang ini Gus Mohamim yang pertama kami panggil Ibu Rustin ini Ibu Rustin ini adalah